Saya sebagai food vlogger ini sudah tahun ke-14, 9 tahun pak ini, tahun ke-9 tahun ini. Saya tuh mau jadi food vlogger itu dari masih SMA pak. Oh SMA ya? Anak SMA kelas 2 itu ceritanya pak. Iseng-iseng bikin Instagram terus nge-posting makanan-makanan yang saya coba. Saya tuh punya tips pak, sebagai food vlogger jangan pernah makan tapi kita tuh nginci. Ya kalau misalnya dalam sebulan itu mungkin ada kurang lebih ya pak ya itu klien yang endorse itu dari catatan kita. Itu sekitar 60 sampai 75 lah. Bimbang kowa-kowa, ayo jagungan bareng, jagungan Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ketemu dengan jagungan Surabaya, jagungan kerajaan-kerajaan Surabaya. Sekarang kita ada di Pasar Tunjungan. Dimana beberapa bulan yang lalu, sudah hampir 1 tahun lah yang namanya Tunjungan Romansa. Ini sudah menjadi suatu destinasi wisata baru di kota Surabaya. Tepatnya di sini banyak kuliner, baik itu yang di sisi timur maupun yang di sisi barat. Dan sekarang ada pengembangan beberapa kuliner yang tidak mendapat tempat di Jalan Raya Tunjungan. Mereka masuk di Pasar Tunjungan. Pasar Tunjungan adalah legendaris pasar yang dulu kalah. Ini memang rame. Makanya sekarang ini sama anak-anak muda, sama UMKM kota Surabaya diramekan kembali tempat kuliner. Tempat-tempat bermacam-macam ada jualan masakan, jualan kuliner yang ada di sana. Salah satunya sekarang ini saya ada di steak Pasar Tunjungan. Lokasinya cukup enak, makanannya cukup murah dan terjangkau bagi semua kalangan. Baik itu anak muda maupun yang lainnya. Dan sekarang saya akan jagongan dengan vlogger, food vlogger yang ada di Surabaya. Dan mereka sering jalan-jalan kemana saja. Dan mereka ini adalah anak muda, anak milenial yang cukup kreatif dan bisa memfaatkan media sosial. Namanya adalah Safira Devani Putri. Gimana Safira kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Seperti biasa namanya food vlogger ya abis makan-makan. Waduh. Mau makan-makan lagi nih sama Bapak sekarang? Gitu ya? Ceritanya gimana dulu? Padahal kalau kita melihat dari sisi pendidikan, sekarang sudah menjalani kuliah di S2. Kok tertarik dengan menjadi food vlogger ini gimana? Nah saya tuh mau mulai jadi food vlogger itu dari masih SMA Pak. Oh SMA ya? Anak SMA kelas 2 itu ceritanya Pak. Iseng-iseng bikin Instagram terus posting makanan-makanan yang saya coba. Nah dari situ tuh saya mikir tuh bikin semacam food diary gitu loh Pak. Oh food diary. Kenangan-kenangan gitu ya. Makan-makan di sini kan kenangan manis kan harus diabadikan ya Pak ya. Kalau pahit dibuang aja. Nah karena kenangan manis ini biar inget terus kalau udah pernah makan di sini. Akhirnya saya post di Instagram. Akhirnya saya bikin namanya kuliner SBY aja deh. Karena makannya kan di Surabaya. Kuliner Surabaya? Iya tapi Instagramnya itu at kuliner SBY Pak. Bapak ingin tau nggak kenapa pakai kuliner SBY? Kenapa? Karena kuliner Surabaya udah ada yang pakai pas itu. Oh gitu. Jadi disingkat aja. Iya disingkat aja alesannya itu sesimpel itu. Nggak ada filosofi dibalik itu sebenarnya. Karena yang Surabaya udah dipakai ya udah pakai kuliner SBY. Jadi sebenarnya mungkin saya ini bukan food vlogger pertama loh Pak di Surabaya. Sudah ada yang mendaung dulu. Iya iya. Nah dari iseng-iseng itu ternyata banyak yang follow. Dalam satu tahun udah dapat 150 ribu followers. Setahun. Di tahun itu Pak. Jadi saya SMA kelas 2 ini tahunnya 2015 ya. Eh 2014 sorry. 2014. 2014 itu bikin 2015 udah 150 ribu followers. Dan pas itu saya udah buka jasa endorse akhirnya. Oh. Jadi banyak tuh makanan-makanan yang mengiklankan di saya. Akhirnya kan dibayar juga dapat makanan gratis. Ya namanya anak SMA sih. Pas itu nggak mikir serius ya Pak ya. Wah kok bisa ya kayak iseng-iseng ternyata bisa berhadiah kayak gini. Ya itu sih awalnya. Tapi saya itu ditekuni sampai sekarang. Setiap hari kira-kira datang dari tempat-tempat. Kuliner. Sampai berapa? Kalau kita dimaksimalin itu di lima. Lima? Satu hari. Karena kan itu udah 10 jam ya Pak. Ya butuh waktunya kan. Karena kita mikirnya kayak satu resto itu minimal 2 jam lah ya. Jadi kan 2 x 5 10 jam itu udah mentok udah capek banget. Akhirnya menjadi food vlogger. Menjadi suatu apa ya. Suatu pekerjaan. Apalagi ditunjang dengan adanya media sosial yang cukup intens dan seringkali mengupload di dunia media sosial. Akhirnya Syafira sudah menjadi terkenal. Ya itu sih ya senengnya ya. Jadi semacam hobi yang bisa jadi pekerjaan gitu Pak. Ya akhirnya kan kayak rutinitas sehari-hari aja ya. Kita kan pasti makan ya sehari-hari. Jadi misalnya lagi makan disini akhirnya kita posting dan itu ternyata itu menjadi suatu hal yang informatif bagi orang-orang. Banyak yang suka konten kita. Ya. Menurut kamu tunjungan romansa dan ini ada di tengah-tengah kota Surabaya. Di jantung kota Surabaya yang menjadi sekarang ini benar-benar kewujud melaku-melaku yang tunjungan. Dan disitu kanan kirinya juga banyak kuliner ya. Macem-macem dan menjadi jujukan wisata dari luar kota maupun dari Surabaya sendiri ingin melaku-melaku tunjungan. Menurut kamu seperti apa ya? Ini menurut aku benar-benar terobosan yang keren banget ya Pak ya. Saya benar-benar gak nyangka jalan tunjungan itu bisa jadi sekeren ini. Karena kan ini kan baru ngetrendnya kayak setahun-setahun. Justru kayak pas pandemi kemarin. Malah karena ada pandemi kok malah jadi suatu destinasi wisata ya di jalan tunjungan ini. Dan uniknya lagi konsepnya itu lebih ke yang oldies gitu lho Pak. Karena kan tetap jalan tunjungan ini kan mungkin yang dilindungi ya Pak ya di Surabaya. Jadi gak ada bangunan yang dirubah kan. Jadinya ya keren sih. Kayak kembali kehidupan di Surabaya di jaman yang sebelum 2000, kayak di masa lalu. Yang sejujurnya masa lalu itu gak pernah saya dapatkan. Karena kan saya kan milenial banget ya. Jadi akhirnya bisa membayangkan oh Surabaya tuh dulu kayak gini. Meanwhile yang anak-anak seumuran saya tuh jalan-jalannya ke mall mulu. Akhirnya tuh tau nih ada tempat yang seperti ini. Enaknya lagi banyak banget makanan. Benar-benar variatif dari yang makanan tradisional sampai yang western. Kayak sekarang kita lagi makan steak juga ada. Dan kita juga bisa mengenang yang namanya pasar tunjungan. Kita melihat disini pintar sekali menata tata ruangnya, desainnya. Banyak foto-foto tunjungan masa lalu. Misalnya mungkin kamu gak tau ya. Yang namanya toko 6. Nah toko 6 ini kan di depan sebelah selatan itu toko 6. Toko 6 ini jualan apa pak? Toko 6 itu dulu ya kayaknya itu supermarket. Tapi yang jaman jual-jual klon. Ya termasuk agak modern ya. Posisinya di tunjungan plasa toko 6 dulu. Oh toko 6 itu di tunjungan plasa dulu gak ada? Gak ada, ya toko 6 ini. Ini inget gak pas bapak umur berapa gitu? Aduh saya. Masih remaja? Iya SD SMP kali. SD ya. SD SD tahun 6 itu. Terus yang sebelah itu ada pasar tunjungan. Pasar tunjungan itu termasuk yang disini ini ya. Wah itu tahun berapa itu. Saya gak menangnya udah. Udah gak mengalami ya kayaknya. Mobilnya jadi. Sporting. Yang di sebelah itu. Sejahit depannya tujukan plasa situ. Ada tempat toko-toko olahraga. Artinya kalau kita sudah masuk di pasar tunjungan. Dan di beberapa tempat kuliner yang ada di depan pun. Juga memajang foto-foto kenangan. Artinya mengingatkan kembali. Bahwa Surabaya dulu itu seperti ini. Ini membuat orang akan berhayal bahwa. Oh dulu itu ternyata juga mobil-mobil kuno ramai nya. Sangat menarik sekali. Makanya pemerintah kota Surabaya. Menghidupkan kembali dengan. Namanya tunjungan romansa ini. Dengan suasana yang kurang lebihnya ya. Ya kayak dulu lah. Meskipun sudah banyak berubah bangunannya. Ya sudah lebih modern. Tapi paling tidak. Ya dengan kutu-kutu yang dipacang masih ada suasana yang seperti itu. Dan ini yang ditangkap oleh para kuliner di kota Surabaya. Saya pikirnya kalau ke tunjungan. Yang diminati. Itu jalan-jalannya. Atau mungkin melihat kuliner yang ada. Atau suasana seperti apa yang ditangkap. Karena ada musik juga di jalanan ada. Ada musik juga. Ada. Anak-anak itu sama dinas luar wisata. Diberi tempat. Mereka beresmireksi. Ada orang-orang pantomin. Ada orang-orang. Ada. Mereka juga seperti kayak. Di luar negeri lah. Kurang lebihnya. Ya saya bisa membayangkan sih. Nah kalau saya sih ya bapak tau lah. Pasti saya yang kulineran dong. Pastinya nomor satu. Cuma ya saya baru tau pak. Kalau misalnya ada. Apa ya. Kalau ada musik. Ada pantonim itu. Lucu banget tuh. Untuk foto-foto. Buat foto-foto. Terus buat hiburan ya. Kan kita juga mendukung. Para komposer lokal ya. Keren banget. Itu adanya tiap hari apa pak. Kalau ya. Hampir tiap hari ada. Tiap hari ada. Tapi mungkin malam ya pak. Malam-malam. Kalau gak hujan. Mereka akan tampil. Keren. 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 Bapaknya keren. Banyak kita terinspirasi pada saat itu di luar negeri juga seperti itu. Mereka yang mempunyai kemampuan seni. Baik itu seni suara. Seni musik. Maupun seni yang lainnya. Mereka bisa mengekspresikan di tempat trotuar tersebut. Yang penting. Tidak mengganggu jalannya murah. Ya. Dan beberapa tempat. Di mana toko-toko yang tidak ditempati. Itu dimural. Nah. Itu sebagai tempat foto-foto. Dimural macam-macam. Mural. Artinya apa? Artinya. Kesenian. Mereka yang mempunyai jiwa seni. Bisa mengekspresikan. Ya. Gambar-gambar di situ. Gambar-gambar mural di sana. Bisa juga nyanyi. Terus juga ada yang sempat hits itu kan yang tunjungan fashion week itu pak. Tunjung fashion week waktu itu. Itu rame banget ya pak. Memayang rame. Dan memang. Inilah. Tempat. Melaku-melaku yang tunjungan. Tepat sekali. Dan terwujud lah. Sekarang ini. Karena apa? Karena kalau udah. Kita jalan-jalan ke tunjungan. Paling nggak. Tertarik. Ya ya. Gimana banyak UMKM. Mereka akan. Jualan di sana. Ya. Sekarang juga ada kayak stall-stall makanan. Itu untuk mendukung UMKM. Juga ada kafe-kafe yang cantik-cantik. Buat yang hobi foto-foto juga. Ada tempatnya. Tersalurkan. 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 Ya hobi fashion juga. Ada fashion week gitu ya. Jadi orang-orang bisa dandan sekeren mungkin. Mungkin bakatnya fashion kan juga ada ya pak. Ya. Bahaya ya. Vesafira kembali ke foot vlogger. Vesafira kembali ke foot vlogger. Kuliahnya Vesafira ini kan jurusan management. Iya kan. Sama S2 nya management. Iya. apa enggak tertarik ke mereka kerja di kantoran atau maaf ya pak ya jujur kalau bekerja kantoran sih selama ini saya enggak ada gambaran ya untuk kesana karena kan saya juga sudah punya usaha sendiri dimana saya juga punya karyawan jadi ya mungkin fokusnya untuk belajar manajemen ini ya untuk manajemen diri sendiri dan kantor sendiri dan usaha sendiri tapi kalau kenapa saya sekolah saya tuh punya prinsip sekolah itu menurut saya harus setinggi mungkin kalau sekarang pendidikan kita disediakan sampai di S3 ya Pak ya saya terpacu sih untuk menyelesaikannya sampai S3 karena menurut saya kalau kita berusaha menjadi yang terbaik itu akan diarahkan ke jalan yang baik juga jadi untuk menambah ilmu itu tidak ada batasnya tidak ada ruginya semakin baik kan semakin kita banyak jalannya lebih dimudahkan lah ya makanan apa yang disukai ini pertanyaannya paling susah karena jujur Pak saya enggak punya makanan favorit karena kan saya sebagai foodbloger ini sudah tahun ke-14 9 tahun Pak ini sudah 9 tahun ini nggak terasa ya nggak kerasa oh my god ya ini tahun ke-9 tahun ini jadi tiap hari bahkan dalam sehari itu bisa makan sebanyak itu makanan yang berbeda tapi kalau misalnya harus banget disurut ditanya ini makanan favorit ya aku nggak ini bukan pencitraan tapi saya tuh paling suka makanan Surabaya kayak penyetan sama nasi goreng oh gitu ya bahkan ini fun fact sih saya makan di restoran stick terkenal di Surabaya yang inisial B itu saya sukanya makan nasi goreng Pak di situ meskipun itu restoran stick saya makan nasi goreng memang favorit nasi goreng ya iya ternyata mungkin makanan favorit saya itu nasi goreng mungkin ya kayak enak di segala situasi kenyang lagi andaikan nggak ada media sosial mungkin menjadi foodbloger ini susah ya andaikan nggak ada media sosial mungkin harus masuk orang dong Pak kan nggak bisa masuk TV juga bisa Pak kalau TV kan sebentar saja dan 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 itu bayar cukup mahal sekali bayar mahal sekali iklan kan itu cukup banyak jadi media sosial ini bagi kamu sangat membantu ya bener-bener membantu sih bener-bener akhirnya jadi pekerjaan utama saya itu di sosial media justru ya bersyukur apa tinggal di era ini ada sosial media ada sosial media bisa mempromosikan sendiri bisa berkreasi sendiri berkreasi bener ya lebih ke kreasinya itu sih dan tentunya dengan apa yang kamu punya sebagai foodblogger Surabaya dengan nama Kuliner SBY sekarang sudah berapa follower 516 ribu wih setengah juta ya setengah juta setengah juta warga Surabaya ada berapa Pak eh warga Surabaya ada berapa 3 juta ya berarti follower saya harus tiga juta Pak biar seluruh Surabaya follow saya harusnya ya harusnya ya organik Pak 100% bisa dicek naikannya itu normal kalau followers udah centang biru juga belum Pak itu Pak saya juga nggak tahu kenapa nggak banyak kayaknya ada urusan legalitas ya sekarang ini menjadi foodblogger sudah bener-bener nikmati betul ya nikmati itu kayak berkah terbaik ya salah satu berkah terbaiknya di hidup saya karena kan dari kecil juga ya jadi mungkin sudah diaturkan jalannya oleh Tuhan kalau Syafira berkarya menjadi foodblogger oke sebelum kita lanjut menjadikan foodblogger sebagai pekerjaan yang menjanjikan baik sekarang maupun yang akan datang kita berikut kita lanjut lagi ke jagungan Surabaya sekarang jagungan dengan Syafira foodblogger dari Kuliner SBY kalau kamu lima kali atau membuat suatu konten dan otomatis kan makan disana gimana rasanya kira-kira kira-kira enak lah kira-kira eh lima kali lho ya saya tuh punya tips Pak sebagai foodblogger jangan pernah makan tapi kita itu ngincip oh ngincip ya ya itu adalah intinya tuh ngincip jangan pernah makan karena kalau makan pasti jatuhnya enak karena kan kadang-kadang kita pertama ya Pak ya ini visit pertama misalnya jam 9 makanannya enak re pengen tak habisin kenyang kan akhirnya pas visit kedua ketiga keempat kelima akhirnya jadinya lebih nggak objektif tapi cenderung subjektif kan karena kan kayak udah enak nih makan sehari ya udah makan banyak kan sebelumnya jadi intinya tuh ngincip jangan pernah makan itu bisa Pak itu karena saya sudah belajar dari pengalaman jadi harus bisa kontrol nafsu sekarang sudah punya berapa karyawan ada dua Pak yang in-house jadi ada satu tim yang sama saya sama ada satu yang editor tapi kalau misalnya kurang kita ya ada freelance ya ambil freelance ya berarti dengan menetapkan sebagai foodblogger dan menjadi suatu pekerjaan tetap satu bulan kira-kira kalau saya tuh nggak suka bahas nominal ya Pak ya tapi ya bisa dikali nggak artinya untuk pemaju jadi teman-teman yang ingin jadi foodblogger yang lainnya mungkin teman-teman bisa matematika ambil kalkulator ya kalau misalnya dalam sebulan itu mungkin ada kurang lebih ya Pak ya itu klien yang endorse dari satu tahun kita itu sekitar 60 sampai 75 sampai 100 kadang-kadang kalau puasaan bisa sampai 200 pernah berapa nah jadi dihitung dari bayaran endorse 200 klien bisa dihitung tuh dikali dengan biaya endorse kita itu baru hasil akhirnya itu lah posong dengan 200 klien terus ngicipi apa lah posong nggak dicoba Pak kayaknya ya dicobain dong malam mungkin ya iya kan banyaknya tuh kayak foto-foto produk kayak hampers yang dipromoin terus ya itu tadi kita cobanya sih setelah kuasaan tapi ini jujur ya itu kayak udah kelabakan sih Pak kalau pas puasaan itu mungkin kita malah nggak nggak yang dicoba gitu anggapnya 100 klien ya karena biasa itu kalau 100 klien kan perhari mungkin tiga Pak kalau dibagi-bagi tiba-tiba atau dibagi satu bulan ya 30 hari plus hari minggu libur ya mungkin ya iya tapi kan kita nggak ada liburnya nggak ada liburnya iya jadi kadang-kadang minggu itu ada tiba-tiba ada event kerjaan ini kan nyantai aja sebenarnya ya sebenarnya itu nyantai Pak kalau dilihat itu nyantai tapi pas dijalan itu ternyata wah hektik juga ya oh gitu ya iya Pak keretanya kayak cuma makan-makan tapi kok kita kan juga dikejar deadline kerjaan kita itu juga ada kerjaan kita kan juga ada briefnya jadi ya tetep kerja sih Pak kalah lo kerja kantoran oh kalau dibandingkan kerja kantoran ya memang kita kan jadi memperkerjakan orang untuk kerja di kantor kita jadi ya kan tau dua karyawan kalau UMK aja 4,4 x 2 lah itu satu bulan sudah ngeluarin hampir untuk ya operasionalnya sudah segitu ya pendapatnya pasti ya berkali-kali lipat dari itu ya iya langkah ya obong sudah punya karyawan ya kan sekarang sekarang banyak food vlogger-vlogger di kota Surabaya pernah nggak dalam mereview makanan ketemu dengan yang lainnya oh iya sering sering ya terus ada sharing sharing sama temen-temen temen-temen vlog saya justru punya sahabat food vlogger juga ya pastinya kita bukan cuma sharing aja sih malah justru udah bersahabat udah kayak temen deket banget jadi ya sering lah Pak sharing-sharing masalah konten masalah makanan-makaran yang udah kita cobain atau tips gimana naikin konten kalau saya sendiri sih nggak merasa tersaingi dan disaingin oleh siapapun yang penting kreatifitas saya kerja itu cuma kreatif aja kalau bener-bener niat saya itu cuma itu aja yang penting kreatif banyak inovasi banyak inovasi dan tampilan media sosialnya oke saya kira masyarakat akan bisa melihat nggak yang aku harus ngalahin dia gitu saya nggak pernah ada motivasi kayak gitu banyak ini di Anok kan banyak banyak sering juga luar kota beberapa kali ke luar kota ke Malang, Batu karena kan orang Surabaya juga kalau weekend suka healing ke sana nyobain makanan-makanan yang di luar kota iya tapi paling banyak Surabaya ya? paling banyak ya pasti Surabaya Pak 95% lah Surabaya 95% mungkin sebagai anak milenial untuk bisa memberikan suatu motivasi kepada food vlogger yang baru khususnya di kota Surabaya set apa sih yang kira-kira mau disampaikan kepada iya buat temen-temen ya jangan takut sih buat mencoba selalu kreatif kalau misalnya punya ide langsung diwujudin aja jangan dipendem-pendem jangan takut untuk memulai hal baru kita aja dan juga good things lead you to good place jadi berteman dengan teman-teman yang baik terus melakukan pendidikan dengan baik itu akan mengantarkanmu ke jalan yang baik juga mungkin ada gak perkumpulan anak-anak food vlogger di Surabaya? gak ada Pak kalau itu gak ada? gak ada kenapa gak dibentukin? gak di inisiasi supaya apa? supaya ya sampai kalah kalau food vlogger di Jakarta lah di Jakarta memang ada Pak? mungkin mungkin ya kan juga gak tau kalau ada kan enak kalau ada mungkin ya tau mereka bisa sharing bisa sharing harusnya ayo nih siapa yang mau bikin perkumpulan food vlogger yang terakhir Safira jadi food vlogger pernah gak kira-kira ya apa ya kurang atau mendapat komen-komen dari netizen yang kurang bagus yang kira-kira paling paling gak enak saya tuh sering ya apalagi kita di social media itu namanya jarinya netizen itu gak bisa dikontrol seomongnya nah tapi saya punya prinsip satu sih Pak kita itu gak boleh kita kan gak bisa mengontrol apa yang orang mau ngomongin ke kita kan tapi kita bisa mengontrol perasaan kita betul jadi kalau misalnya ada yang mau menghujat seperti apa atau ngomongnya gak enak saya sih gak gubris ya karena saya merasa orang-orang yang seperti itu itu cuma caper ya cuma cari perhatian atau memang ya sifat mereka seperti itu yang penting kita ini gak usah baper sama yang begitu ya iya whatever iya kan kita juga gak ada niatan buruk ya di social media saya juga berkarya sepositif mungkin dengan kata-kata yang baik dengan konten-konten yang positif tidak menjelek-jelekkan orang jadi ya saya ngerasa ya gak perlu digubris yang seperti itu maksudnya sejarah namanya mereka juga belum pernah ketemu kalau bapak bapak kan juga aktif di social media pernah dihujat gak Pak iya iya jujur lah sama aja kan sama aja tapi kalau kita berbuat baik pasti orang si mbelani lainnya iya bener-bener ada masih ada yang belain kita kan gak ada maksud buruk sama sekali iya gak ada orang si mbelani cuma pernah lah ada macam-macam akhirnya yang lainnya banyak yang yang belani kan gitu closing statement untuk pasar tunjungan yang sekarang ini jadi destinasi wisata kuliner apa yang kamu sampaikan kepada warga Surabaya buat teman-teman di Surabaya yuk mampir ke pasar tunjungan disini banyak banget kuliner yang keren yang bisa kalian cobain buat yang mau eksplor kuliner langsung aja buruan mampir yang suka steak di steak pasar tunjungan regani murah nanti kita akan coba berdua dan semua akan terjangkau untuk anak-anak muda yang lagi penyukaan steak aplausi 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 Zafira ini kan habis podcast ya kebetulan kita di steak pasar tunjungan makanya kita akan mereview makanan ini boleh Zafira oke Bapak kalau suka makan steak Pak? Saya ya lumayan lah, jadi seringkali juga makan steak gitu, ya makanan tradisional ya suka lah. Iya suka sebuah, saya juga bisa makan apapun. Steak ini kan supaya gisinya ruto. Iya kalau saya lihat ini justru komposisinya tepat loh Pak. Kayak sedikit karbohidrat, sayurnya juga ada, proteinnya banyak. Tubuh kita kan butuh protein. Betul. Ayo Pak di review steaknya. Tiap ada orang yang makan steak pakai saus, saya selalu tersenyum. Susah ya Pak ya? Ini ciri khas Surabaya banget, generasi saya ke atas itu suka makan steak pakai saus sambal. Memang. Kalau sambalnya kayak orang Surabaya. Iya kan? Senang pedes-pedes. Orang Surabaya kan senang pedes-pedes. Oke. Panas. Panas. Hal steak kan harus panas ya. Kebetulan saya ini pesen sirloin ya. Hmm. Sirloin. Hmm. Mayan enak. Cuma 70 ribu. Ini udah dapat sirloin. Hmm. Karena misalkan steak sirloin lainnya tuh kayak 100 ribuan. Hmm. Ke atas. Kalau yang apa itu? Yang ini ayah bahkan cuma 35 ribu. 35 ribu. Ayah segede ini guys. Ini bener-bener gede banget. Dan tebel. Jadi bukan cuma lebar tapi juga thicknessnya itu loh. Ini juga ada variasinya. Yang namanya. Apa ini? Wartel. Ada wortelnya ya. Hmm. Sausnya gimana pak? Sausnya ada rasa manis-manis. Pepper-y gitu ya. Tidak salah. Pepper enak-enak. Bener-bener makanan rakyat. Tempatnya. Ya cukup. Respektif lah. Di dalam juga berasih. Lagi. Cangkruan juga enak ya. Gak perlu nonton duk larang-larang ya. Ini ide ngedate hemat. Betul. Tapi mewah. Bayangannya Lidizia makan setik itu kan atusan mewi ya. Iya makanya itu. Biasanya kan serloin setik apalagi ya. Daging-daging itu harganya 100 ribu ke atas. Tapi di sini di bawah 100 ribu ya terjangkau. Terjangkau lah. Jangannya setik pasar tujuan. Di pasar ya. Di pasar ya. Di pasar enak setik kira. Itu nyaman banget. Ini ruakannya full ber-AC dingin. Nyaman. Tadi kan. Saya sudah pakai yang daging. Atau sirloin. Sekarang pakai ayam. Crips tree. Wop. Bedirin sama ini. Crips tree. Tolong puluh ayam. Crips tree. Nah kalau saya sekarang cobain yang tenderloin. Tadi Cak Ji cobain yang sirloin. Saya tenderloin. Wih. Nah yang bikin makin mantul lagi nih ya. Kalau misalnya kalian suka steak yang bersaus. Di sini tuh boleh minta tambah salam lagi. Saus sih. Ini karena saya perhatian sama Cak Ji. Jadi saya tuangin ke punya Cak Ji ya. Iya, iya. Wih. Jadi makin bersaus. Mantep, mantep, mantep. Coba kita review sekarang ya. Kalau yang ayam krisp itu cocok deh Pak. Buat anak-anak gitu ya kalau saya lihat. Wocok paul lagi. Arak-arrak namun sama anak-anak yang krisp, krisp. Iya, krisp, krisp gitu. Wah. Turun puluh ayo. Hmm. Nah kalau ini steak tenderloin punya aku. Pas tingkat kematangannya itu di medium Pak. Jadi bisa kan steak itu ditanyain dunia. Mau sematang apa. Bisa medium, medium well. Atau yang benar-benar matang itu well done. Nah kalau ini tuh pasti medium well. Medium. Sausnya kayaknya mantep ya kan tutul-tutul. Hmm. Ya Tante kalau makin saus itu makin yum. Makin mantep. Ini daging tenderloinnya juga benar-benar juicy. Dua-duanya enak sih. Yang ayam juga mantul. Well marinated. Bumbunya tuh kerasa. Tempatnya ya, ini lumayan. Makanan bintang lima. Steak kan kayak bintang lima ya. Iya, makanan mewah ya. Tapi harganya tuh harga sehari-hari. Benar banget. Harga sehari-hari. Jadi terjangkau sekali. Dan enak. Yang kayak makan steak tuh biasanya occasionally gitu ya. Kayak setahun sekali. Cuma buat ulang tahun. Nah karena ada steak di pasar tunjungan ini. Akhirnya nggak usah takut deh. Kalau awalnya setahun sekali, sekarang udah bisa nih. Seminggu sekali ya. Pokoknya lah. Tanggal nom. Yaitu bayaran. Nah, kalau melakuk-melakuknya kunjungan ya. Akhirnya ya. Kita lanjut makan si. Supaya. Sipi. 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 Bunyikan lonceng. Supaya kita tambah perkawanan. Dan akan menambah yang lainnya. Terima kasih, Safira. Iya, saya juga makasih ya Pak ya. Udah diajakin. Bincang-bincang. Jagongan baru bapak sambil makan steak ya. Diteraktir loh ini saya sama Cak Jok. Yang mau ditaksir juga tanya Pak Ji ya. Haa, tenang. Tak teraktir kalau ini murah ya. Tenang ya. Masa aneh enak. Tengah. 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 Tengah.